You have to excuse them, they're idiots. This crew, our crew. Netflix akhirnya resmi menayangkan serial live action One Piece pada 31 Agustus 2023. Serial ini merupakan adaptasi dari komik terkenal dari Jepang berjudul One Piece yang dibuat oleh seorang mangaka bernama Eichiro Oda. Sobat tau tidak bahwa serial anime ini telah berlangsung selama lebih dari seribu episode dan sudah hampir 25 tahun lho. One Piece live action yang dirilis Netflix dengan cepat mendulang sukses besar, memuncaki peringkat satu sebagai serial paling banyak ditonton di 84 negara dan menerima berbagai ulesan positif. Nah, kalian penasaran gak sih sama proses produksi serial ini? Berapa biaya produksi yang dikeluarkan? Dan kenapa serial ini dinilai berhasil? Siapa sih yang terkenal dengan One Piece? Serial komik Jepang atau manga yang dibuat dan dipublikasi sejak Juli 1997. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, pastinya pernah menonton anime Jepang. Apalagi One Piece. Oh iya, sebelumnya sobat tau tidak, Indonesia merupakan salah satu negara fandom budaya populer Jepang terbesar di Asia. Dari survei Japan Foundation menyebutkan bahwa Indonesia menjadi nomor dua terbanyak di seluruh dunia. Selain itu, salah satu film One Piece berjudul Film Red yang rilis 2022 lalu menjadi film anime terlaris sepanjang masa di Indonesia. Dengan jumlah penonton sejuta 306.223 setelah 12 hari tayang reguler dan dua hari fan screening. Nah, bagi sobat yang baru mengetahui anime ini, mungkin bertanya, apa itu One Piece? One Piece berkisah mengenai pertualangan kelompok bajak laut yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Monkey Deluffy. Cerita One Piece ditulis dan diciptakan oleh seorang mangaka bernama Eichiro Oda. One Piece dikembangkan menjadi serial animasi Jepang atau anime sejak 1999 serta sejumlah film animasi. Perjalanan adaptasi live action One Piece dimulai sejak 2017. Saat itu, rencana pembuatannya dimasukkan untuk merayakan 20 tahun komik One Piece yang sudah eksis sejak 1997 dengan Eichiro Oda berperan menjadi produser eksekutif. Lalu di tahun 2020, Netflix menyetujui pembuatan season pertama dengan 10 episode. Namun, pembuatan tertunda akibat pandemi COVID-19. Perjalanan ini kemudian dilanjut pada 2021 hingga 2022, di mana produksi live action oleh Netflix dilanjutkan dengan nama Project Roger dan pengambilan gambar dimulai pada 31 Januari 2022 hingga 22 Agustus 2022. Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada 21 Juli 2023, Netflix menayangkan trailer perdana. Dan akhirnya pada 31 Agustus 2023, season 1 live action One Piece dengan 8 episode resmi ditayangkan. Seri live action One Piece diperkirakan menelan biaya produksi yang sangat fantastis. Untuk pembuatan satu episode Netflix, harus merogok kocek sampai 18 juta USD atau setara dengan 276 miliar rupiah. Estimasi total biaya produksi untuk 8 episode yang mencapai 144 juta USD atau setara dengan 2,2 triliun rupiah menjadikannya salah satu serial dengan total biaya produksi paling mahal di Netflix. Jika dilihat dari komparasi biaya produksi per episode One Piece dengan seri selain, One Piece menduduki urutan kelima dan bahkan melebihi biaya produksi dari serial The Mandalorian serta Games of Thrones. Serial live action One Piece ini berhasil menjadi peringkat pertama untuk kategori serial TV berbahasa Inggris yang paling banyak ditonton di Netflix selama 2 minggu berturut-turut. Serial ini juga ditonton 18,5 juta kali dalam seminggu pertama penayangannya. Wah, keren banget bukan? Oh iya, bahkan serial live action One Piece berhasil menduduki ranking pertama sebagai pertunjukan TV paling populer saat ini menurut website internet movie database atau IMDB. Tidak hanya itu, serial ini menjadi adaptasi live action anime terbesar dan paling berhasil di dunia dan berhasil mendapatkan ulasan positif dari banyak kritikus film. Sebenarnya, apa sih fakta menarik dari serial live action ini? Eichiro Oda selaku eksekutif produser terlibat langsung dalam proses produksi untuk memastikan seri ini bisa semirip mungkin dengan imajinasinya. Netflix setuju untuk tidak menayangkan seri ini sebelum Oda setuju hasilnya memuaskan. Dan terakhir, kalian tahu tidak bahwa produksi seri Netflix ini adalah produksi paling besar di benua Afrika? Penayangan season pertama dari One Piece live action dinilai meraih sukses besar karena terbukti mendapatkan respon positif dari banyak kalangan penggemar One Piece. Banyak sekali referensi episode yang diambil dari anime, sehingga seri ini dinilai cukup representatif. Walaupun tidak semua detail berhasil ditampilkan pada serial live action ini, namun hasilnya masih dianggap sangat baik untuk ukuran adaptasi manga dan anime ke live action. Bagaimana nih, Sobat Media Indonesia tertarik untuk menonton One Piece live action? Saya, Desya Smini Siregar dan tim Litbang Media Indonesia, pamit undur diri tetap saksikan program jendela data atau jeda setiap selasa hanya di Youtube Media Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.